Hai orang-orang mu'min, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Atta Qubun Ayat 14 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda, dan pemirsa di awal tadi kita melihat video bersama-sama, itu adalah salah satu kisah masa kecil dari narasumber kami bernama Ibu Eda. Assalamualaikum Ibu Eda, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan pemirsa selain Ibu Eda, juga sudah hadir bersama kami, Ustaz Natawi Al-Zasro. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Tadi kita juga sudah lihat videonya, perlakuan kasar dari ayah. Sedih saya, Mas Farid. Dan kemudian juga ketika Mbak Eda mencoba mengingatkan, tapi dia malah justru kena pukul. Masya Allah. Nah, Mbak Eda, gini, itu awalnya sampai kejadian seperti itu tuh apa ya? Jadi begini, dari kecil itu saya tidak pernah merasakan hidup bahagia. Karena saya melihat perlakuan ayah saya itu yang selalu kasar terhadap ibu saya. Kadang dia KDRT, bahkan saya sendiri juga kena pukulan dari ayah saya. Dan yang saya ingat dari ayah saya itu, ayah saya itu tukang kawin. Dan yang lebih saya sedih lagi, ayah saya itu malah lebih sayang kepada istri mudanya ketimbang kepada ibu saya. Nah, itu yang awal dipukulnya itu, apa ya? Kasusnya tentang apa itu? Ya, mungkin ibu saya tidak terima ayah saya itu mendua gitu, atau dimadu gitu. Jadi, tapi karena sudah sifat ayah saya begitu, apa boleh dikata ya? Ayahnya ibu saya menerima saja apa adanya gitu. Saat itu artinya ayah kurang adil ya ke ibu ya? Iya, betul. Pak Ustaz, kalau untuk ketentuan berpoligami itu sendiri, Pak Ustaz, dalam Islam, seperti apa pembagian porsi adilnya? Sudah jelas itu. Jadi, Kalau Anda takut berbuat tidak adil, maka satu saja. Dan di ayat berikutnya, Allah juga mengingatkan bahwa, Sebagus, sebagus, seadil-adil, kamu tidak akan mampu bersikap adil, seadil-adilnya. Makanya kalau toh tidak bisa bersikap adil-adilnya, tapi ya jangan keterlaluan lah, jangan berlebihan. Jadi, kalau misalnya ini satu, ini satu, ini dua hari, ini dua hari. Kalau misalnya adil itu susah, ini Al-Quran bilang begitu. Tapi jangan keterlaluan, jika tidak ada sampai menelantarkan anak. Bahasanya Al-Quran itu, seibaratnya menggantung seperti mereka menjadi mengawang-awang, menjadi barang tak berguma. Jangan seperti itu, gitu. Jadi, berpoligami syaratnya memang harus adil, gitu. Kalau toh memang adil, persis itu belum bisa, karena tidak bisa, tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi jangan keterlaluan, gitu loh. Ini kalau sudah keterlaluan, melampaui batas itu. Sudah, gitu. Kalau misalnya cuma satu saja. Tapi kalau toh keadaan, tahu toh tidak bisa menahan daripada kecebak. Alasannya kan biasanya. Alasannya biasanya begitu ya, Mak. Ya, kecebrai pada kecebak zina, daripada padahal ada penyelesaiannya. Kalau takut kecebak zina, ya jangan kawin lagi kalau memang tidak bisa adil. Puasa. Nah, kalau sudah terjadi begini, Mas. Ini menurut saya sudah pada kendolingan. Lalu bagaimana dengan nafkah lahirnya? Apakah adil juga? Ayah saya itu hampir tidak pernah memberi nafkah kepada ibu saya. Kalaupun dia memberi nafkah, paling hanya sedikit. Jadi tidak sampai mencukupi untuk kebutuhan ibu saya. Sementara ke yang satunya lagi? Berhutang, gitu. Dan kami, jadi ibu saya itu jadi pembicaraan untuk keluarganya, gitu. Jadi diomongin. Ya, diomongin. Antara semua keluarganya, gitu ya. Intinya ini kok... Punya suami, tapi tidak diri nafkah, gitu. Seperti itu. Pak Ustadz, kalau untuk ayahnya sendiri, Pak Ustadz, ternyata menurut dari Bu Eda ya, tidak adil juga dalam hal memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi adil itu kalau dalam ketentuannya itu, itu ada beberapa fase. Adil, dia harus bersikap adil pada dirinya sendiri sebagai seorang suami. Nah, bertanggung jawab, gitu, untuk adil. Yang kedua, adil dalam memberikan waktu. Harus jadi dua hari, jadi dua hari, tiga hari, tiga hari. Yang ketiga, adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Termasuk kepada anak-anaknya. Yang keempat, adil dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk keadilan yang harus dilakukan kepada seorang suami yang melakukan poligami. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, berarti dia sudah terjebak pada sikap dolin. Bu Eda, Bu Eda, berapa bersaudara? Saya bersaudara delapan. Delapan bersaudara. Ini dari ibu dan ayah yang se-ayah, se-ibu? Iya. Se-ayah, se-ibu, delapan bersaudara. Kalau dari yang istri muda, punya anak berapa? Punya anak satu. Satu. Terus status ayah sama ibu gimana sekarang? Sekarang sudah bercerai. Boleh tahu penyebab cerainya apa? Itu karena ayah saya tidak bisa adil, gitu. Karena dia lebih mempentingkan istri mudanya ketimbang Ketimbang ibu saya, gitu. Yang mengajukan cerai siapa? Ibu saya. Karena mungkin sudah tidak tahan dengan perlakuan ayah saya yang keadaan RT juga, gitu. Makanya mungkin pengadilan meloloskan permohonan ibu ya, Pak Ustadz ya? Dan itu dalam salah satu pol ulama yang mengatakan bahwa ketika istri merasa diperlakukan tidak adil dan didolimi oleh suami yang melakukan poligami, maka dia bisa meminta cerai. Nah, saya penasaran sama ibu sendiri nih, sikapnya ibu sendiri gimana ya setelah tahu suaminya sering menikah begitu? Awalnya gimana sebelum bercerai? Tetap nerima atau? Ya awalnya sih nerima, tapi lama-kelamaan ya namanya sering disakiti ya. Ya akhirnya kita bercerai juga. Kalau buat ibu Eda sendiri, menyikapi perilaku ayah kayak gitu gimana? Ya karena saya melihat perlakuan ayah saya seperti itu sama ibu saya, akhirnya saya merasa benci dengan ayah saya. Jadi saya punya motivasi untuk menjadi seorang pelakor. Yang mana saya waktu itu berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Karena saya ingin mereka itu juga merasakan sakit hati apa yang dirasakan oleh ibu saya gitu. Jadi saya dendam gitu. Nah, ibu sendiri pada saat melakukan itu sadar? Ya sadar. Sadar, memang berniat itu. Ya. Pernah nggak ketahuan? Pernah sih ketahuan. Suatu hari saya bersama laki-laki. Dia, istrinya tiba-tiba datang dan marah-marah kepada suaminya. Karena ketahuan selingkuh dengan saya. Tapi saya merasa senang dan puas. Karena dia bisa ribut itu karena saya. Mas, kita keluar negeri yuk. Iya nanti ya, kalau pasti riba ada ya. Ini kapan mas? Bimbing ini aja yuk. Ya, nggak bisa sekarang. Nanti tunggu waktu yang pas ya. Kalau sekarang nanti takut bertawan sama istri aku. Kenapa? Mas takut ya? Katanya mas udah nggak sayang sama dia. Mas cuma sayang sama aku kan? Iya, aku cuma sayang kamu. Mas! Oh, bisa-bisanya ya kamu berdua di sini? Ah, mbak siapa ya? Main masuk rumah orang aja sembarangan. Saya isrisahnya. Oh ini, cewek selingkuhan suami saya. Dasar cewek murahan. Apaan sih? Ma, udah, ma, udah, udah. Dia nggak salah, ma. Sudah gitu, gimana? Eh mas, kok kamu jadi bilain dia sih? Pokoknya aku bintang celai. Eh, ma, ma, tunggu, ma. Ma, 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 ma. Pak, ma, 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 ma. Pak, ma, 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 ma. Oh, sastain, dampak dari apa yang orang tua lakukan. Sudah sama dengan u. Berdampak ke anak-anak. Jadi ada rasa dendam di situ juga malah. Ini berantai. Ini artinya mata rantai dendam dan apa ya, kedoliman. Begini, Ibu Udan ya. Kalau saya boleh, saya sarankan. Ibu sendirikan sudah merasakan bagaimana saya. Yang menghadapi keluarga yang berantakan Menghadapi penderitaan orang tua yang tidak bertanggung jawab Mestinya itu menjadi bahan menghasabah Jangan sampai orang lain mengalami nasib seperti ibu Karena begini ya ibu mohon maaf ya Ada salah satu khatius yang mengatakan bahwa Tidak menjadi bagian dari umatku Orang yang melakukan perusakan terhadap orang lain Dan orang yang mengambil, merusak hubungan rumah tangga orang lain Tapi pernah mengatakan begitu Dan saya yakin ibu Indah tidak mau dianggap sebagai golongan Atau umat yang tidak jadi umat yang akan dianggung Yang kedua ibu Indah ya Itu menurut Imam Maliki Itu orang yang merebut, perempuan yang merebut suami orang Setelah itu, setelah dia bercerai misalnya Misalnya pelaki-laki rumah tangga direbut oleh perempuan Sampai diajar Itu dia tidak boleh kawin dengan perempuan ini Itu menurut Imam Maliki Kalau menurut Madhub Hanafi dan Madhub Shafi'i Perempuan yang mengganggu rumah tangga orang Itu boleh dinikahi Tetapi dia tetap menjadi golongan orang yang fasek Orang yang rusak Maka ibu ya, sebaiknya ibu menghentikan dendam itu Karena dendam itu tidak akan bisa membawa ketentraman hidup Orang tidak mungkin berbahagia ketika hatinya masih terbakar dendam Dan itu hanya menimbulkan mafsada-mafsada Baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri Jadi sebaiknya ini ibu diri-dendam saja Supaya ibu kembali ke jalan yang diri-diri Allah Jalan yang bisa diakui kembali sebagai umatnya dan paham Mohon maaf, ibu masih melakukan itu? Sampai saat ini Masih? Astagfirullah Coba ibu dihentikan sih Kalau menurut saya ibu datang ketawakal Niatnya baik Sebenarnya kan ibu tahu ya Apa yang ibu lakukan salah Betul nggak? Iya coba aja pelan-pelan dicoba lagi Nah saya masih mau tanyain lagi adalah gini Ibu melakukan ini Ibunya ibu Eda tahu nggak? Ibu saya nggak tahu sih Karena saya kalau Andai ya nanti ibu saya tahu Nanti takutnya jadi pikiran ibu saya juga Nanti malah Ya pokoknya saya nggak mau nambah beban ke ibu saya gitu Biar aja saya melakukan ini untuk Untuk membalas sakit hati Dari ibu saya Biar saya melakukan ini Ibu Eda pernah nggak terbersih gitu Kalau suatu hari Karena ibu Eda tahu ini salah Ibu Eda akan menerima akibatnya Pernah nggak terbersih itu? Ya Saya tahu saya waktu itu saya juga kepikiran ingin berhenti Berhenti ya Saya senang sih ibu Eda kepikiran untuk berhenti Karena saya berharap Karena ibu Eda tahu betapa sakitnya apa yang dirasakan ibunya ibu Eda Jangan ibu Eda melakukan itu ke wanita lain Apalagi tadi ibu Eda bilang ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi Takut menjadi beban ibu kalau sampai ibu tahu Artinya Ibu kan juga menginginkan Mbak Eda untuk tidak menjadi orang rendah Karena Mbak Eda punya keyakinan kalau sampai ini ketahuan ibu Ini menjadi beban penderitaan bagi ibu Sudahlah ibu Urusan begini Allah itu adil Jadi orang poligami yang tidak adil kata Nabi Itu nanti di akhirat itu jalannya nggak akan sempurna Dia berjalan miring karena menanggung beban yang tidak seimbang dalam hidupnya Karena dia bersikap tidak adil itu Jadi biar itu jadi Sudah Jangan sampai orang menderita lagi Gara-gara dendamnya Ibu Eda Ibu Eda ini karena ingin menyakiti orang lain Ibu kan sudah merasakan bagaimana sakitnya mengalami hidup ini Maka itu jangan ditularkan ke orang lain Karena itu bisa membawa kerusakan yang lebih parah Dan dosa orang dendam itu juga nggak main-main Jadi orang dendam itu bisa merupakan silaturahim Karena dendam kan gara-gara ini kan silaturahim jadi terputus Silaturahim jadi rusak Dan mutus silaturahim itu bagian dari dosa besar Yakin Mbak Enda Nggak akan tenang dan nggak bakal bahagia Tentera hidup Mbak Enda Hanya gara-gara menurut itu Ibu Eda sendiri sekarang tenang nggak? Ketika melongi itu tenang nggak? Nggak sih Ya merasa berdosa gitu ya Merasa berdosa ya Nah sementara katanya nih suami Ibu Eda selingkuh ya benar ya Dan Ibu Eda bilang sama tim kita kalau itu merasa Ibu Eda ini bagian dari balasan gitu Gimana ceritanya? Waktu itu saya pernah mergoki suami saya selingkuh dengan sekretarisnya Mas! Ini siapa Mas? Ini sekretaris aku Sekretaris? Mas pacaran ya? Kok kalian mesra-mesraan gini sih? Nggak Udah kamu jangan berisik Aku lagi banyak kerjaan Eh Kamu itu siapa? Hei Mbak maaf ya Saya ini sekretarisnya Mas Edo Jadi kemarapun Mas Edo pergi Saya harus ikut Dan lagian menurut saya kalau kita mesraan apa gandengan tangan Itu udah wajar dong Lagian Mas Edo udah nyaman mas saya Makanya jadi istri itu yang becus dong Eh kamu jadi seorang aku ya Udah enak Kalau kamu apa? Pansinnya Udah kamu pergi sana Mas! Mas jangan pergi Mas! Mas! Jadi dalam Al-Quran itu pernah disebutkan begini Bahwa perempuan yang jahat Itu akan memperoleh laki-laki yang jahat Laki-laki yang jahat Akan memperoleh perempuan yang jahat Laki-laki yang baik Akan memperoleh perempuan yang baik Perempuan yang baik akan memperoleh laki-laki yang baik Supaya ibu memperoleh laki-laki yang baik Tidak memperoleh laki-laki yang jahat Maka berusahalah ibu untuk menjadi perempuan soleha, perempuan yang baik Jadi kalau sekarang sudah terlanjut ibu punya suami dan ibu suaminya selingkuh Tadi ibu mengatakan saatnya bermuhasana, saatnya berintropeksi diri Mungkin suami saya selingkuh ini karena saya berbuat doling, berbuat tidak baik, berbuat bodoh Sehingga saya memperoleh ini, supaya saya memperoleh laki-laki yang soleha Tidak usah kawin lagi, berbaiki sikap hidup, berbaiki akhlak hidup, berbanyak amal soleh Ini akan berimbas, insya Allah, pada laki-laki yang menjadi baik, menjadi soleh, dan menjadi yang bertanggung jawab Bagaimana ibu kehidupan rumah tangga ibu setelah ibu tahu suami berselingkuh? Setelah suami saya ketahuan selingkuh, saya bercerai dengan suami saya Karena dia lebih memilih perempuan itu ketimbang saya Satu cerahnya, sudah diputuskan hakim atau? Sudah 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 Bukan anak-anak dengan saya Ada berapa putra putri? Ada putra putri? Ada berapa? Ada dua Dua Nah ibu sekarang kerja apa? Saya sekarang kerja di hotel bintang lima sebagai resepsionis Sebagai resepsionis Dan saya dengar katanya ibu juga sudah mulai membuka hati untuk laki-laki lainnya Betul ya? Betul Sudah menuju jenian pernikahan atau tidak? Atau belum? Sudah sih saya kebetulan ketemu dengan laki-laki yang baik, yang lebih mapan Dan saya menikah sirih Karena dia punya istri Jadi saya dimadu Jadi ibu Eda istri keduanya dia? Iya Istri pertamanya tahu? Gak tahu Gak tahu Pak Ustadz Oke Untuk seorang laki-laki yang punya hak untuk menikah Tanpa izin sama istrinya Ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya Anda dari istri Pertamanya mungkin akhirnya gak rela Jatuhnya Memang Memang Tidak ada ketentuan dalam Islam Bahwasannya untuk masnah itu harus dapat izin dari suami Apa? Istri yang pertama Karena di dalam Al-Quran Di dalam Islam itu Kucinya hanya adil Hanya adil Jadi bahwa ini harus mendapat izin Suami Atau istri pertama Atau istri yang sebelumnya Misalnya Itu tidak ada ketentuan Yang secara tegas dinyatakan dalam Quran itu Ketentuannya memang harus adil Jadi sebetulnya Pernikahan secara syari Saya tidak mau menyebutkan pernikahan sirih Karena nikah itu gak boleh sirih Kalau kawin boleh sirih Nikah itu harus Harus diumumkan Orang harus tahu Makanya ada saksi Disitu kan artinya Enggak pada nikah sirih Itu Enggak ada saksinya kok sirih Maka Saya lebih suka menyebutkan nikah syari Karena ini sesuai dengan ketentuan saya Yang dilakukan ibu Untuk melakukan nikah syari Itu sebetulnya Enggak menyalahi ketentuan apapun Gitu Cuma Yang ingin kita Sampaikan ke ibu Ibu kan pernah punya pengalaman yang tidak baik Berkaitan dengan kehidupan poligami Dari ayah Tolong itu jadi pelajaran bagi ibu Jangan sampai itu terulang ke orang lain lagi Ibu sekarang mengalami hal yang sama menjadi istri kedua Bimbing Ajak suami untuk berbuat adil Ajak ingatkan suami jangan sampai bersikap dolim Baik kepada istrinya maupun anak-anaknya yang pertama Ini pelajaran terbaik Ini insya Allah jadi amal sholihah Kemudian ibu bagaimana kehidupan rumah tangga ibu Setelah menikah sama suami kedua Sama suami kedua juga saya cerai juga Karena suami yang kedua itu ternyata KDRT sama saya Ya insya Allah Oke Jadi sekarang ibu tinggal sama Anak-anak Anak-anak Dari yang suami kedua ini dapat anak Iya satu Satu Jadi bertiga nih semua Nah ibu juga tetap menghidupi mereka dari yang sebagai resepsionis itu Iya bener Pokoknya saya kerja apa saja yang penting halal Untuk menghidupi anak-anak saya Karena punya suami kedua-duanya gak ada yang bertanggung jawab Tapi ibu gak ada komunikasi sama mereka berdua Gak ada Soal nafkah gitu membahas itu gak ada Oke Pak Ustadz Ini ketika pisah Pak Ustadz Kewajiban suami tentunya pasti harus ada Pasti harus ada Hukum negara maupun hukum agama Itu tetap suami berkewajiban Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap anaknya Karena dia punya anak Kalau terhadap suami mungkin sudah putus Karena sudah gak ada hubungan secara formal secara sari Sehingga kewajiban-kewajibannya tanggung jawabnya menjadi gugur Tapi terhadap anak ini sebetulnya dia masih punya tanggung jawab Masih punya kewajiban untuk melakukan itu Kalau ini gak ditunaikan berarti dia dolin Gak ada lah ini dari tanggung jawab Begitu Anak-anak menanyain ayahnya Ya nanya sih tapi mau dibilang gimana lagi Memang keadaannya harus seperti ini Dari dua pelajaran ibu menikah dengan dua pria itu Adakah rasa ibu ingin membuka hati lagi untuk laki-laki lainnya? Sepertinya enggak Saya mau berjuang dulu untuk anak-anak saya Dan saya mau istikahubah sama Allah Memperbaiki diri Pak Ustadz kalau dalam kehidupannya kita nih Pak Ustadz Kita mau memutuskan Oke boleh dibilang karena belajar dari pengalaman yang kemarin Oke saya berhenti saya gak mau menikah lagi Saya cuma mau mengurus anak nih Pak Ustadz Itu gak apa-apa dalam agama Pak Ustadz Jadi begini Itu soal pilihan Tapi bahwasannya orang kan sering bilang Jodoh, rejeki, mati Itu di tangan Allah Ini menurut saya bahwa Tekat mau ngurus anak dan saya bersumpah gak akan nikah Itu menurut saya gak bijak Bukannya gak baik Karena siapa tahu nanti Allah membuka hati Allah memberikan seorang laki-laki yang lebih baik Sebaiknya kalau mereka bertekat berjanji Ya janji kepada Allah Ya Allah saya mau niat ngurus anak ini secara baik Kalau toh nanti ada jodoh Tolong berikan jodoh yang baik Yang bisa membimbing saya Mendidik anak saya menjadi orang baik Jadi kalau langsung menutup diri Untuk tidak menikah Ini bukan satu sikap yang bijak juga Karena jalan ke depan kita kan tidak tahu Lebih baik bertikad dan meminta Mana yang terbaik yang diberikan oleh Allah Itu ibu ya Karena ibu jalan masih panjang Ibu masih perlu mendidik anak-anak Dan ini mendidik ini akan lebih baik Kalau ada pendamping yang baik Ada imam yang baik Karena ibu juga belum terlalu tua Ibaratnya akan lebih baik seperti itu Tapi ya belum-belum alam Kalau ternyata Allah mengendaki itu Tapi sebaiknya jangan menutup diri dulu Untuk itu Mohon kepada Allah jodoh yang terbaik Imam yang terbaik Yang bisa menjadi teman Pendamping Dalam mendidik dan membimbing Sekarang ibu Eda Tahu Ibu Eda menikah lagi Dan kemudian Jadi istri kedua pada saat itu ya Tahu Ya ibu saya sedih juga sih Karena apa yang pernah dirasakan oleh ibu saya Kok dirasakan juga oleh anaknya gitu Mau gimana lagi Nah untuk itu kan pada saat itu kan Ibu Eda ikhlas ya Untuk jadi istri kedua Ada niatan untuk komunikasi Dengan istri pertamanya waktu itu Enggak Enggak ada Istri pertamanya juga Enggak buka komunikasi Artinya memang enggak tahu sama sekali Oke Nah dari sini ibu Eda datang ketawakal Kan ada yang ingin ibu Eda Perbaiki dari diri sendiri Nah ibu Eda saya kasih waktunya Mungkin ibu Eda bisa mau langsung Kandang Pak Ustadz Mengenai apa saja silakan Iya Pak Ustadz Dengan kejadian-kejadian yang saya alami ini Apakah saya masih bisa Apa itu kesedihan yang saya sekarang alami itu Apakah saya masih bisa untuk kedepannya hidup yang lebih baik lagi Karena selama ini saya sudah di Artinya sudah bergelimang dosa lah Dengan saya menggoda suami-suami orang dulunya Dengan saya menjadi pelakor Apakah masih ada tempat Untuk kedepannya bagaimana Pak Ustadz Jadi Allah itu maha penerima taubat Sebesar apapun dosa hambanya Itu lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah Asal hamba itu mau bertobat Dan menyadari kesalahan-kesalahan Banyak cerita-cerita dalam hadis Cerita-cerita dalam tasawuf Yang menggambarkan bagaimana besarnya dosa seorang hamba Bagaimana dolemnya hidupnya Bagaimana membunuh orang Mabuk minum Tapi begitu orang ini Azam Berniat untuk taubat kepada Allah Secara serius taubatnya diterima Dan dia tergolong menjadi alijana Jadi ibu Enggak usah khawatir Lupakan dosa-dosa sebesar apapun yang dulu Sekarang mulai membangun hidup baru Niati Ketika ibu sudah berniat Berjanji Untuk taubat Memperbaiki hidup Merubah hidup Tawakal kepada Allah Serahkan kepada Allah Jadi Soal selanjutnya Nanti mungkin bisa Mas Farid Atau hubungi kita Akan membimbing ibu Untuk bagaimana Menjalani kehidupan Bertobat Merubah hidup yang lebih baik Insya Allah Satu hal lagi Pak Ustadz Saya lebih concern kepada Anak-anaknya Nanti Pak Ustadz Gimana caranya Buat ibu Eda Memberitahukan ke anak-anaknya Untuk tetap Istiqomah Jalan di jalan Allah Apa yang harus ibu Eda lakukan Biar gak terkena kontemennya Jadi ibu ini kan Single parent Single parent Single parent ya Karena anaknya Apalagi masih kecil Baru 7 tahun Dan ibu ini Mesti sibuk Bekerja Kalau saya sarankan Satu Beri anak ini Bimbingan Keagamaan yang baik Dan tepat Maka ibu bisa Minta tolong Atau memanggil Ustadz Untuk mengajari Ini ketika ibu bekerja Enggak tolong Ustadz Undang Ustadz Atau Kalau memang sudah agak besar Dititipin ke pesantren Supaya ada yang bertanggung jawab gitu Nanti setelah sampai pada masanya Bisa pelan-pelan Diajak ngomong Begitu Begitu Jadi kalau ibu Sempet Mendatangkan Ustadz Untuk bimbing anak-anak ini Supaya punya Fondasi moral Akhlak yang baik Dengan didikan agama Syukur ibu bisa melakukan ini sendiri Misalnya Tapi kalau memang belum bisa Pada saat tertentu Nanti Bisa dititipkan Bisa dititipkan Bisa dititipkan Di Apa Kepondok Dimasukkan ke pondok Dimasukkan ke pondok Supaya ibu juga bisa tenang Untuk mencari nafkah Dan anaknya Dididik dengan pendidikan yang benar Sejalan dengan waktu Nanti pelan-pelan Diajak ngomong Dikasih tahu Karena nanti Anak juga akan tanyakan Pada saatnya Ini kok saya tidak punya dapat Bapak saya sebetulnya siapa Tapi dengan pendidikan Pondasi moral Akhlak yang baik Nanti pelan-pelan ini Bisa kita kasih tahu Ibu ada anak perempuan? Ada satu Nah itu juga penting itu Poster Boleh Poster tanya Apa dengan kejadian seperti ini Ada imbasin gak nanti Ke anak saya Tidak ada Karena tadi apa Saya sampaikan Insya Allah Tidak ada Tidak ada Jadi anak akan tetap menghadapi Caranya sendiri Bahwa Amal baik Akan mendapat balasan baik Itu berarti bagi orang yang melakukannya Iya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada